Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8, bab 8, halaman 101. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu artinya ya, what are you doing? Nah, kita akan mempelajari untuk mengkomunikasikan tindakan dan kejadian yang sedang berlangsung untuk membagikan informasi dengan orang lain atau dengan teman. Nah, itu artinya. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan mempelajari untuk mengucapkan apa yang dilakukan oleh Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi kelimat-kelimat setelah diucapkan oleh guru satu persatu. Ya, kelimatnya ini ya, yang di bawah, di halaman 103. Lanjut, kedua, dalam kelompok, kita akan bergantian, bergantian, mempresentasikan. Artinya, dibuat dalam kelompok, nah, ganti-ganti mengucapkan kalimat ini. Tapi tidak membaca ya, harus dihafal. Nah, ini tidak membaca, ditebalkan kalimat-kalimat tersebut. Ya, kalimat itu dipresentasikan, dia di masing-masing kelompok. Ketiga, kita akan mengoreksi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman kita. Teman kita yang sedang mengucapkan, mempresentasikan, kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Nah, terakhir, kita akan menuliskan kalimat tersebut di buku catatan. Nah, ini kelimatnya ya. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya sejak kiras, jelas, dan benar. Ya, bagaimana pengucapannya. Nah, ini kita baca. Nah, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu. Dan like videonya. Karena setiap dengan subscribe, kalian akan mengetahui video baru dari channel ini. Sehingga tidak ketinggalan informasi atau ilmu pengetahuan. Karena kita akan menerjemahkan buku-buku dari kelas 7, 8, 9, sampai 12. Dan juga buku-buku TOEFL nantinya. Subscribe. Nah, sebelum kita mulai menerjemahkannya, perhatikan, ini dia. To be dan webnya dengan kata ing. Tambahan ing ya. Jadi, ini subject, ini to be, ini predicate-nya. Ini predicate-nya ya. Nah, predicate-nya, kata kerjanya menggunakan ing. Ini yang disebut dengan present continuous tense. Yang menyatakan bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu ketika kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah, anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Nah, ini dia. Jadi, semuanya sedang sibuk. Udin sedang menyapu lantai. Ini Sudin. Siti sedang mengepel lantai. Ini Siti. Ya. Lina sedang membersihkan papan tulis. Nah, ini Lina. Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke raknya. Nah, ini si Edo yang keriting. Dan Dayu sedang mengumpulkan sampah untuk diletakkan ke tong sampah di luar. Nah, kita lanjut. Ini dia, si Dayu. Alaman 104. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menyampaikan apa yang orang lain lakukan di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Jadi, tugasnya adalah membuat tabel. Nanti tabelnya seperti ini. Nah, dalam kelompok. Lantas kita perhatikan orang-orang sekitar. Apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kita lihat petunjuknya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Nah, ini dia. Ini tempatnya, tempat, orangnya, dan apa aktivitasnya. Kalau yang contoh yang pertama ini di ruang kelas. Siapa orangnya? Kami. Yaitu di kelas 8B. Apa aktivitasnya? Belajar bahasa Inggris. Nah, yang kedua, tempatnya di mana? Di buku catatan mereka. Siapa orang-orangnya? Beberapa orang pelajar atau siswa? Apa aktivitasnya? Menulis. Begitu juga yang ketiga. Siapa orangnya? Wina. Nah, siapa, apa aktivitasnya? Membersihkan papan tulis. Nah, cuman di sini tidak disebutkan di mana dia melakukan membersihkan papan tulis. Nah, kita lanjut. Nah, kedua, kita akan menyalin contoh tersebut di buku catatan kita. Ya, kamu salin di buku catatan. Ketiga, kita akan menggunakan tabel di bawah untuk membuat daftar 10 aktivitas yang orang lain lakukan di sekitar kita sekarang juga. Jadi, waktu kamu menuliskan itu, kamu lihat orangnya, apa yang dilakukan, siapa yang dilakukan, dan di mana tempatnya. Seperti contoh. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kalimat, kata-kata, dan menggunakan tanda bacanya secara besar. Benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang jelas, kita buat tabel ini dulu. Seperti sudah saya lakukan. Nah, seperti ini. Ya. Kita buat tabelnya. Nah, kita lihat sekililing. Sebagai contoh, mungkin yang pasti ya. Tentu kalian sedang di ruang kelas sekarang, sekarang, ya. Siapa itu orangnya? Kami. Misalnya kelas, ya, delapan. Ya, delapan. Misalnya kelas delapan saja. Mengerjakan tugasnya. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris ini, sebaiknya buat dulu aktivitasnya dalam bahasa Indonesia. Ya, di ruang kelas. Di ruang kelas. Kami, kelas delapan. Apa aktivitasnya? Mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah, siapa lagi? Misalnya, Orangnya dulu ya, Pak Jono, misalnya, sebagai petugas kebersihan sekolah, ya. Di mana? Di halaman sekolah. Apa yang dilakukan? Menyapu halaman. Nah, apalagi misalnya. Kepala sekolah, misalnya. Di mana? Di depan ruang kantor. Apa yang dilakukan? Sedang duduk. Atau sedang berjalan. Sedang, ini ya. Ini jangan lupa, sedang. Ini juga. Sedang. Nah, perhatikan semuanya. Ya. Apa kira-kira yang mungkin. Buat sampai 10. Ya. Sampai 10 bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia-nya. Lantas, mungkin tidak seluruhnya saya buat terjemahan. Apa? Tidak selesaikan ya. Mungkin tiga contoh ini. Mungkin tiga contoh ini. Nah, ini. Kalau ini, kita dibolehkan menggunakan kamus, bukan? Ya. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan kamus. Nah, kita pergunakan kamus bahasa Inggris. Ya. Dari Google terjemahan. Nah, seperti ini. Kita copy. Kita pastikan di sini. Nah, ini dia. In the classroom. Nah, kita copy. Kita hapus ini. Kita ganti. Nah. Kalau ini sudah jelas ya. Ada contohnya. Kami. WI. Plus. 8. Nah. Ini juga kita copy. Copy. Nah, ini dia. Pasti. Nah, ini juga kita copy. Nah, itu dia. Hop. Copy. Pasti. Pak Jono. Pak Jono, Mr. Jono mungkin ya. Sedang menyapu halaman. Sweeping the page. Halaman apa? Copy. Sebelah lihat. Halaman sekolah ya. Mungkin halaman sekolah cocoknya. Nah, ini dia. Sweeping the school yard. Ini di depan kantor. Di depan. Ruang kantor. In front of the office. Nah. Nah. Pasti. Kepala sekolah. Kita tidak tahu bahasa Inggrisnya. Kita buat. Kepala sekolah. Headmaster. Nah. Copy. Pasti. Sedang berjalan. Ya. Copy. Pasti. Nah. Ini dia. Ongoing. Ya. Copy. Pasti. Itu caranya untuk mengerjakan tugas halaman 104 ini. Kamu lanjutkan sampai halaman nomor 10. Buat bahasa Indonesianya. Setelah itu pergunakan Google terjemahan. Ya. Aktifkan internetnya. Jadi lebih gampang. Nah. Sampai di sini dulu ya. Tugas kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa.